Bagi kabar sengpisah dan sedulur, Udinu Semarang bakal ngelakokno pemberdayaan desa lewat penerapan industri tematik smart agro ning deso Erorejo, wadah selintang Kabupaten Wonosobo. Deso Erorejo, wadah selintang Kabupaten Wonosobo, due potensi gedeseng isolueh dikembangno. Universitas Dianuswantoro, Udinu Semarang lewat pendanaan program pengabdian ning masyarakat kompetitif nasional bakal ngelakokno wilayah iku karo ningkatno potensi deso. Program kegiatan karo judul pemberdayaan deso binaan lewat penerapan industri tematik smart agro turis iki, duit tujuan kanggo ningkatno kemandirian ekonomi nelayan Banyu Tawar karo basis RPJM Des. Tim Udinu sebarang Kepala Deso Erorejo sepakat bakal mulai ngawila pak pemancingan, sing bakal dikelola karo kelompok nelayan Widoseger. Kepala Deso Erorejo wagi non jelas no, wilayah iku salah sisi daerah penghasil kopi Arabika lang kelopo paling ape ning Indonesia. Satus limo Kepala Keluarga ning Deso Erorejo, nulue profesi dadi nelayan Banyu Tawar penghasil iwaknila. Kami sedang mengembangkan potensi agrowisata di daerah ini yaitu akan membangun lapak-lapak untuk para pemancing karena daerah sini budidaya ikan nila ini termasuk potensi yang luar biasa di Jawa Tengah. Selain itu juga para pemancing yang datang ke sini adalah hampir dari seluruh wilayah Indonesia. Jika datang ke sini kemudian mancing itu lebih dari satu minggu. Kemudian yang kedua kami juga akan mengembangkan potensi agroindustri yang ada di sini yang kita elaborasikan dengan agrowisata yaitu potensi kopi yang ada di Windusari dan gula kelapa yang ada di daerah Wadas Lintang ini. Assalamualaikum Rindra Yusianto. Terima kasih. Saya nama Wagino Kepala Desai Rorjo Kecamatan Wadintang Kabupaten Warosobo mengucapkan banyak terima kasih kepada Udinus yang telah memberikan program kepada Desai Rorjo, khususnya untuk nelayan dan agrowisata untuk Desai Rorjo yang berupa pembangunan lapak, dua lapak untuk pemancingan untuk para nelayan Desai Rorjo. Harapan kami mudah-mudahan ke depan bisa memberikan manfaat dan nilai tambah kepada anggota dan khususnya kepada KWT dan agrobisnis, agrowisata, dan para nelayan di Desai Rorjo. Terima kasih sekali lagi.